suatu alat yang unik, alat pencuci mobil portable bisa keluar oke seperti itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Molona Pro dan pada video kali ini saya akan mereview suatu alat yang unik dan ini adalah alat pencuci mobil portable serta alat pencuci mobil yang tidak menggunakan listrik karena disini dia menggunakan baterai dan ini dia baterainya oke kita akan mulai video reviewnya yang pertama ini adalah mesinnya dan ini adalah alat untuk menghidupkannya nanti ini sebelah sini oke kita akan simpan dulu mesinnya mesinnya seperti ini disini ada bautnya sebelah sini jadi kalian ingin membongkarnya oke kita akan simpan dulu udah gak bisa berdiri oke kemudian kita akan lanjut ke baterainya dan ini adalah baterainya baterainya lumayan besar dan ini baterainya kapasitasnya 15.000 mAh 25 volt dan ini adalah baterai Leon oke seperti ini dan untuk cara pemasangannya kalian tinggal masukkan dari sini seperti ini kalian tinggal dorong ya seperti ini maka dia akan masuk dan untuk membukanya kalian tinggal tekan pada bagian ini dan dorong berlawanan aras pada tadi keluar seperti ini oke kita akan masukkan oh tunggu dulu kita akan lanjut ke casnya ini adalah casnya Made in China charger lithium baterai dan untuk lubang casnya dia ada disini ini dia lubangnya kalian tinggal masukkan seperti ini oke kemudian kalian tinggal cas maka nanti lampu indikatornya dia jika baterainya sudah mengecas maka indikatornya apa casnya sudah masuk maka indikatornya disini nanti akan berwarna merah dan jika casnya tidak masuk maka indikatornya tetap berwarna hijau oke kita akan cabut simpan disini casnya baterainya kita lanjut ke bagian yang ini bagian ini adalah bagian untuk pemasangan alat seperti ini disini ini untuk meningkatkan tekanannya oh sorry saya akan lepas lupa bagian ini soalnya ini tadi terpisah oke kalian tinggal putar seperti ini atau untuk mengeratkannya kalian tinggal geser karet ini kesini dan kemudian kalian tinggal tekan dan putar ini fungsinya agar tangan kalian tidak sakit pada saat memasang alat ini memutar seperti ini oke sudah jadi simpan dulu kemudian kita akan lanjut ke nozzle nya ini dia disini kita akan mendapatkan dua nozzle kayaknya sini ada nozzle untuk kabut dan untuk satu arah kayak semacam gimana ya kalau berkabut dia semacam apa ya nanti tekanan airnya apa airnya nanti kalian kayak berbentuk kabut dan ada yang berbentuk berbentuk lurus bertekanan tinggi oke nanti kita akan tes dan untuk cara pemasangannya kalian tinggal pasang seperti ini sini kalian tinggal dorong pada bagian ini yang bagian luar ke dalam kemudian kalian tinggal masukkan dorong ini yang merah kemudian dilepas maka dia akan terpasang oke disini ada dua ya kita akan simpan disini lagi kita akan membuat video ini durasinya agak tidak terlalu panjang agar kalian tidak bosan oke ini adalah tempat untuk sabunnya dan disini untuk cara membukanya kalian tinggal geser seperti ini kemudian tarik masukkan geser lagi ke penguncinya dan untuk cara pemasangannya seperti ini kita lepaskan dulu pada bagian nozzle ini oke dan kita pasang tempat sabunnya disini seperti ini kemudian lepas maka dia akan terpasang dan disini nanti kalian harus oke kita akan masukkan dulu baterainya nanti kita akan kan ini baru teorinya nanti kita akan langsung ke praktek agar kalian bisa mengerti lebih dalam mengenai alat pencuci mobil portable ini tunggu oke sudah terpasang oke kita akan lanjut disini kita akan mendapatkan selang dan selang ini sekitar berapa ya kayaknya ada 2 meter dan untuk selang ini nanti kalian akan memasangnya disini karena nanti airnya lewat selang kemudian akan disap oleh mesin ini dan untuk cara memasangannya kalian tinggal mendorong seperti ini dorong sampai dia berbunyi atau sampai dia rapat oke oke ini sudah rapat seperti ini kemudian pada ujung selangnya ini kalian harus memasang filter ini agar nanti kotoran-kotoran tidak masuk ke mesinnya karena ketika ada kotoran dan batu yang masuk ke mesinnya itu akan membuat mesinnya jerak awet dan cepat rusak cara memasangnya kalian tinggal memasang seperti ini kemudian ini adalah manual book manual booknya seperti ini disini cara memasangnya sudah ada sudah lengkap oke kita akan masukkan selang yang ini yang ujungnya filter ke dalam air ke dalam ember yang bersihkan air oke ini dia tinggal masukkan seperti ini oke kita akan tes alatnya nah seperti ini untuk kan nanti isinya ini itu sabun jadi nanti sabunnya itu dimasukkan dalam sini kemudian dipasang kemudian kalian harus tetap memasang selang ini karena jika kalian melepaskan maka air yang keluar dari sabunnya itu tidak akan bisa keluar jika kalian tidak memasang pada bagian yang ini airnya masih sementara mengalir ya seperti ini ya nah nanti sabunnya nanti akan keluar dari sini menghisap dari sini kemudian nanti airnya tetap bercampur dengan sabunnya tapi itu hanya sedikit karena jika ini dilepas maka nanti sabun yang ada di dalam sini dia itu gak bisa keluar oke kita akan langsung ngetes di alatnya wow kita akan tes di sini seperti ini wow jadi ini sebagai minusel kabut seperti ini gimana apakah sudah kelihatan wow basah iya seperti ini oke kita akan coba putar pada bagian ininya gimana ya ketika diputar oke kita akan tes lagi apa gak ada perubahan atau gak ada ini emang ini khusus untuk air yang berkabut nozzle kabut oke sekarang kita akan tes nozzle yang warna merah ini caranya tinggal seperti ini kalian tinggal tekan pada bagian ini kemudian kita keluarkan yang ini seperti itu cukup simple kita tekan dulu baru masukkan oke kita akan tes nozzle yang merah ini wow dan airnya seperti ini bro kalian bisa melihat nah tekanan air yang cukup deras dan keras seperti ini kita akan tes di mobil oke ya kita akan tes di mobil yang kotor ini bagaimana wow dan ada kotoran gak keluar semua oh ternyata ini 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 oke aman tadi tadi itu saya sudah memperhatikan kepada kalian video pengenetannya dari dekat dan ini adalah dari jarak jauh dan disini saya akan menggunakan nozzle kabut yang berwarna merah dan seperti ini dia oke tunggu sebentar akhirnya masih sementara mengalir dari ember ini dari selangnya tunggu sebentar belum oke seperti ini ya nah seperti ini dia dia bisa sampai ke sana lumayan jauh dari mana tekanan airnya tekanan airnya lumayan keras dan deras cuma disini minusnya selangnya yang cukup apa ya selangnya agak apa pendek oke sekarang kita akan mencoba nozzle yang berwarna putih dan ini ada nozzlenya ini adalah nozzle kabut oke kita akan pasang nozzlenya dan seperti ini dia bentuknya ya nah seperti ini dia nozzle kabutnya jadi dia itu tekanan airnya menyebar seperti ini selamat mencoba sedang selamat menikmati oke baiklah mungkin untuk video reviewnya cukup sampai disini ini adalah video review dan pengetesan oke cukup sampai disini dan jika ada dari kalian yang ingin membeli alat seperti ini dan ini menanyakan mengenai alat ini silahkan kalian komentar di kolom komentar dan untuk link pembeliannya saya akan simpan pada kolom deskripsi video ini oke cukup dari saya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh